Halo sahabat Youtube semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara mudah melihat status WhatsApp yang dibisukan setelah kita update ke versi yang terbaru. Nah bagi kalian yang belum tahu caranya, silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai. Berikut adalah cara dan langkah-langkah untuk melihat status WhatsApp yang dibisukan. Jadi caranya melihat status WhatsApp yang dibisukan setelah kita update ke versi yang terbaru, yaitu kita langsung saja pilih menu pembaruan yang ada di atas ini. Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita pilih saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas status WhatsApp ini. Oke setelah muncul menu seperti ini, kemudian di sini kita pilih saja menu pembaruan yang dibisukan. Nah setelah kita pilih yang menu pembaruan yang dibisukan, maka di sini kita bisa langsung melihat status WhatsApp yang telah kita bisukan. Kemudian jika kita ingin kembali menampilkan status WhatsApp yang dibisukan ini, caranya kita tap dan tahan status WhatsAppnya sampai muncul menu seperti ini. Nah setelah muncul menu seperti ini, kemudian di sini tinggal kita pilih saja yang bunyikan untuk menampilkan kembali status WhatsApp yang telah kita bisukan ini. Oke kiranya cukup sampai di sini video dari saya semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.